Kasus kejahatan seksual anak atas dasar laporan yang disampaikan kepada salah satu Komisi Pemperlindungan Anak kemudian ditindaklanjuti dengan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak Baris Kripoli dan dalam hal ini dilakukan kesibat, di mana kasus ini pertama dilaporkan dari seorang pemerintah masyarakat di Papua dan hasil penelusuran ternyata nanti ada 11 anak yang menjadi korban, korban daripada kejahatan seksual anak ini namun dari sebelah sini diterusuri ada empat ya, ada empat dan tujuh masih diterusuri menjadi korban kemudian ini tersangka atas nama S kalau dari alamat KTP, berasal dari KTP-nya di Sulawesi Seratan namun tempat tinggalnya di daerah Kalimantan Kalimantan Timur Nah ini persoalan ini tentunya merupakan sebuah informasi, sebuah informasi yang berharga bagi kita dan menjadi peringatan kepada para orang tua untuk melindungi anak di mana kita harus meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak, jangan menjadi korban jadi modus operannya yang bisa mendapatkan bahwa selalu si tersangka mencari korbannya melalui game online tersebut berupa anak-anak perempuan, mumpah umur kemudian tersangka bermain game bersama dan mengelilingi ini kalau di dalam game adalah istilahnya diamond diamond itu bisa digunakan untuk menambah peralatan speed atau menambah kemampuan dari bermain diamond nah jadi itu melepaskan tukar premium yang bisa didapat dari performance kita sehingga mendapatkan diamond itu atau kita membeli dari pulsa untuk mendapat diamond karena di tukar raya yang mendapat diamond ini si korban rata-rata tertarik kemudian mereka bertukar nomor WhatsApp terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya